Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada, shalom berkah dalem. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam Renungan Yohanes 12 ayat 20-33, Martir Jaman Nau. Waktu saya masih noroeno atau belum menikah, dikala libur sekolah selalu ke desa kakek. Menyenangkan sekali melihat kegiatan para pengolah sawah menanam padi. Dengan tekun mereka menanam padi sesuai aturan. Untuk mencapai masa penuaian memerlukan waktu berminggu-minggu. Penih padi ditanam mengalami kematian untuk tubuh menjadi tanaman padi yang menguntungkan. Satu pulir padi mampu menghasilkan berlipat ganda gabah. Penginja Yohanes menggambarkan kematiran itu ibarat biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Hal ini sama dengan sabda Tuhan Yesus sendiri. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Darah martir tentumpah karena iman dan cinta mereka kepada Kristus. Darah para martir ibarat benih yang ditaburkan dan bertumbuh subur. Itulah benih iman Kristen. Kristus sendiri merupakan martir agung. Dan karena kematian-kematiannya, semua orang memperoleh rahmat istimewa. Yakni hidup baru dan keselamatan kekal. Oleh karena itu, satu wah yang diminta oleh Tuhan Yesus dari kita adalah pemberian diri. Siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, disitipun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia dihormati Bapak. Kerja pada perkembangan awalnya bertumbuh subur dan bertahan hingga saat ini karena darah para martir. Kemartiran zaman noh sudah mulai bergeser maknanya. Kita tidak lagi memahaminya secara sempit. Yakni menumpahkan darah demi Kristus. Kemartiran berarti mengorbankan diri dalam pelayanan-pelayanan. Sekecil apapun pelayanan itu adalah tanda-tanda kemartiran kita. Menjadi martir dapat bermakna ketika kita melakukan tugas pelayanan dengan baik. Tidak bersungguh-sungguh, tetap setia melakukannya sampai tuntas. Kemartiran juga berarti menjadi saudara bagi semua orang. Melayani berarti kita mau menjadi saudara bagi semua orang. Martir adalah seorang pelayanan atau abdi Tuhan dan sesama. Alasan utama seorang menjadi martir adalah karena ia mau menjadi saudara dengan Kristus dan semua orang. Hidup Kristen juga akan bernilai ketika semua orang sebagai saudara. Itulah kemartiran yang nyata dan benar. Jangan takut menjadi martir. Salam dan doa Tuhan memberkati. Amin.